balik lagi di channel saya Indra Wijaya Nasetyan ya hari ini saya ada iPhone 6s dia kondisinya kondisinya lock i-code ya ini saya kasih karet gini soalnya agak longgar ya nggak longgar di bagian di bagian koneksinya jadi saya ikat ya ya mempermudah untuk nge-bypassnya nah ini dia lock i-code ya Nah ini saya mau by parcel jadi bisa jaringan nah pastiin dulu untuk kartunya bisa dimasukin kayak gini nih halo dadah dadah oke tuh jaringannya ada ya angela sih soalnya kameranya kurang bagus Oke tuh apa-apa langsung aja kita buka aplikasinya kalau kopa dia kok gaya Pak SMD nah ini aplikasinya SMD SMD RAM disk disaktifasinya jadi langsung aja kita colokin untuk kabelnya ini kabelnya kita colokin ke PC longgar lagi sorry sebentar nah nah dia terbaca di PC nya nama device nya ya sama image sama sn nah ditunggu aja ditunggu aja sebentar nah kita look reset jadi supaya dia nggak bisa diriset ya kalau direset dia bakal balik ke menu lagi kita klik start nah HPnya otomatis bakal masuk ke recovery oke handphonenya sudah masuk ke mode recovery jadi kita langsung klik start sambil pencet mencet tombol power dan tombol home ya ini untuk iPhone 6s pencet tombol power sama tombol home button hambatannya nanti setelah itu baru dilepas tombol powernya tinggalkan hambatannya agar bisa masuk ke ke DFU saya coba dulu oke disini jalan booting device hai 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 Oke ditunggu aja sebentar Oke di layar handphonenya ada tertulis SMD kami ya udah booting ke Google Apple ya udah booting ke Google Apple oke dia udah masuk ke hello screen lagi tunggu aja sampai selesai proses Bypassnya kalau emak bisa enggak emak-emak ya sukses connection tunggu lagi masih ada beberapa proses kayaknya ini proses untuk log risetnya ya ya sudah aktif your DPS is supported mengaku ya kita coba Oh masih terkunci coba sebentar kita coba ketik aktif lagi Oh ya aktifnya belum diklik kali ya coba hitung Oh ya aktifnya belum diklik ya aktifasinya sorry maaf saya juga baru pakai aplikasi ini sebenarnya gampang sih aplikasinya tinggal ikut ikutin aja ya step-stepnya langsung sukses sih saya sudah pernah menggunakannya sekali cuman ini yang kedua kali saya nggak lupa sorry nah intinya tinggal ngikutin-ngikutin aja apa perintah-perintahnya kayaknya itu ya dia jadi ngerister ya ya jadi ngerister ya ya jadi ngerister ya ya jadi ngerigo dulu nah ya sudah masuk ke hello lagi kita coba sekarang kayaknya sudah sukses gunakan Wi-Fi ya tadi sudah terkoneksi Wi-Fi ya sebelumnya tapi ini Wi-Fi nya jadi lepas kayaknya ini udah beres ya saya hubungkan dulu ke Wi-Fi saya nah dia berhasil lanjutkan ke atur-atur apa namanya screen ya agak silau sih tuh saya coba cari posisi yang bagus nih agak silau ya coba saya bantikin dulu yang punya intinya sudah berhasil ini proses masuk ke tete ID nah ini kayak gini aja ya kata sandi nah itu jaringannya terbaca langsung aja masuk masuk ke menu lanjutkan lanjutkan nyalain-nyalain lokasi lanjutkan bagikan dengan Apple bagikan dengan pengembang mode layar gelap mulai nah masuk ke menu dan jaringan jaringannya masih ada jadi ini Bypassel ya nah ini juga bisa di reset maksudnya bisa di resetnya seperti ini kalau kita reset di sini kalau kita reset dia nanti bakal kayak reset seperti biasa cuman bakal masuk ke menu lagi dia enggak jadi aktifasi lagi jadi itu pakai reset ya gitu aja untuk Bypassel dari Helo untuk 6s terimakasih udah menonton jangan lupa bantu subscribe dan like nya komen terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada Jangan juman Eve ya sudah berhasil today